Intro Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi Dodo menyinggung soal berbagai kajian pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Pasalnya, kajian tersebut sudah berkali-kali direncanakan tetapi baru terrealisasikan pada saat ini. Menurut Jokowi, jika kajian tersebut tak segera dieksekusi, sampai kapanpun pemindahan IKN Keluar Jakarta tak akan pernah terjadi. Kajian terkait pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa sudah digagaskan sejak zaman Presiden Soekarno. Saat itu Soekarno ingin memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun rencana itu gagal lantaran adanya pergolakan sosial politik yang terjadi. Kemudian Presiden Soekarno juga berencana memindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Jawa Barat. Namun lagi-lagi wacana ini gagal dilakukan karena adanya pergolakan 1997-1998. Sementara Jokowi menilai pemindahan ini akan mampu meratakan ekonomi masyarakat. Pasalnya saat ini 58 persen produk domestik bruto atau PDB berada di Jawa. Terima kasih telah menonton!